Intro Pulau Alimandar TV, media informatif pembangunan daerah Demi meringankan beban keluarga pasien, Bupati Pulau Alimandar Andi Ibrahim Masdar menyerahkan secara langsung bantuan berupa dana bagi pendamping pasien yang dirujuk ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Taman Harmonis, Selasa 14 Februari 2023. Bupati Pulau Alimandar Andi Ibrahim Masdar berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat meringankan beban bagi pendamping pasien yang dirujuk ke Makassar. Bantuan untuk pasien yang dirujuk ke Makassar ini kan bukan untuk yang pertama kali sudah sering kita lakukan sejak tahun-tahun sebelumnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ini nilainya tidak seberapa yang penting kita sebagai pemerintah punya rasa prihatin kepada masyarakat kita agar bagaimana meringankan beban pasien dan keluarganya setelah dirujuk ke Makassar. Mudah-mudahan bulan-bulan ke depan saya lagi menugaskan beberapa OPD untuk mencari rumah singgah bagi pengantar yang ada ini. Jadi sementara ini sudah ada sebenarnya hanya mungkin nanti bulan depan baru saya launching lagi untuk rumah singgah bagi penunggu pasien yang berangkat ke Makassar. Selanjutnya Alimuddin Hasan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Polewali Mandar menjelaskan pendamping pasien yang hadir pada penyerahan ini sebanyak 12 orang di mana jumlah yang terdaftar yakni sebanyak 20 orang. Bantuan pendamping pasien miskin, jadi bukan pasiennya dibantu tapi pendampingnya yang menunggu di Makassar itu yang dibantu itu. Tadi ini yang diserahkan kekuat ada 12 orang, sebenarnya sudah ada terkumpul 20 ini cuman yang lainnya masih di Makassar dan tidak boleh diwakili penjalanannya. Fadli, pendamping pasien asal Desa Bonra, Kecamatan Mapili ucap syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas bantuan yang diberikan. Alhamdulillah dengan agananya program ini, kami ini merasakan dari program miskin merasa tertolong dengan agananya program ini. Karena kenapa ini dana sebenarnya kami sangat butuhkan, apalagi kami ini penunggu yang ada di pasien jauh-jauh dari Makassar. Jadi alhamdulillah sangat banyak terima kasih kepada Bapak Bupati. Semoga nantinya ke depan program ini bisa menjadi rutinitas setahunan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Timuartakominfo SP, Polewali Mandar. Sampai jumpa di video selanjutnya.